Nama Menko Polhukam Mahfud M.D. saat ini, ramai diperbincangkan masuk sebagai sosok yang dibidik PD perjuangan sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hari Senin, 11 September 2023, kemarin, Mahfud M.D. dan Ganjar Pranowo berbincang dan tertawa di sebuah taman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Ganjar Pranowo menulis caption, ngopi bareng beliau bikin sore makin asik. Terima kasih iya Prof. Moh Mahfud. Ujian untuk Mahfud M.D. juga disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat beri sambutan di acara Forum Diskusi Penilu yang digelar di Bandung pada Rabu, 13 September 2023. Hasto sampaikan pantun saat menutup materi pidatonya. Mahfud pun hanya tersenyum saat mendengar pantun tersebut, Ditemui selesai acara, Mahfud menanggapi santai soal kode Cawapres tegak lurus melalui pantun oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurutnya, kode-kode ini wajar disampaikan kepadanya. Sebab, hubungannya dengan Hasto merupakan sahabat. Lalu bagaimana nasib Ritwan Kamil yang juga disebut-sebut sosok yang pas gandeng Ganjar Pranowo? Politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok wakil ketua umum Partai Golkar Ritwan Kamil masuk dalam kriteria Bacawapres untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sebab, elektabilitas mantan gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar khususnya di Jawa Barat lebih lanjut. Arya mengungkapkan sebenarnya komunikasi antara Golkar dan PDIP sudah dimulai saat pertemuan ketua DPP Puan Maharani dengan ketung Golkar Air Langga Hartarto pada akhir Juli lalu. Menurutnya, nama Ritwan Kamil turut dibahas dalam diskusi tim kecil sebagai kandidat Bacawapres.